Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita mulai, kita harjakan Al-Fatihah kepada pengarang Matan Al-Hikam Pengarang Sarah Dan juga kepada guru yang telah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada Ambo Yaitu Buya Haji Kumpang-paneh termasuk juga orang tua Ambo sendiri Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Malikiya middin Iyaka na'budu Iyaka Astagfirinasi wa ta'ala musta'um A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi yasirlana wala tu'asir alayna Rabbi atmimlana bilkhair Wa li'an tu sahiba Wa li'an ayywallahi Li'an tu sahiba ayyuhal muridu jahilan Bil'ulumi zahiriyati La yarda'an nafsihi Bi'ayyas khata'alayha Wa ya'ataqida naqusaha Khairullaka min an tu sahiba aliman Bi'zalika Yarda'an nafsihi Dan karano bahwa sungguhnya Artinya demi Allah Karano bahwa sungguhnya Mensahabati engkau Wahai murid Wahai mano murid yang Jahil Dengan ilmu yang zahir Yang tidak reda Iyo Orang jahil itu Daripada dirinya orang jahil Dengan bahwa Marah Marah Iyo orang jahil Atehnyu diri Dan Ma'itikaikan Iyo seorang Akan kurangnyu diri Aba'allah sungguhnya Aba'allah sungguhnya Li'anna Dekati Wa li'anna Ba'allah sungguhnya Bayak Labih Bayak Bagi engkau Daripada Bahwa Mensahabati Engkau akan Orang alim Dengan demikian Yang reda Iyo orang alim Daripada Dirinya Orang alim Orang alim Dengan demikian Mengasihnya Dengan ilmu yang Zahir Jadi Kaji kita malam kini Masih Berkaitan Dengan Kaji yang di belakang Kaji yang di belakang Ini masih Kita kan Najal Asal Dari setiap Maksiat Alay Lalai Dan sahwat Itu adalah Reda Daripada Diri Jadi Menurut pengarang Bersahabat Dengan orang Jahil Dengan ilmu Yang zahir Artinya Orang awam Tapi Orang awam Itu Tidak Reda Dari dirinya Itu Lebih baik Daripada Kita bersahabat Dengan orang Alim Tapi Reda Dengan dirinya Bisa Mujudnya Baka Orang Jahil Orang Awam Yang Menjago Sembayang Itu Lebih baik Daripada Wak Bak Kawan Juh Orang Alim Tapi Tidak Sembayang Tidak Alim Di ilmu Agamu Tapi Sendiri Tidak Mengamalkan Ilmu Tadi Tidak Sembayang Tidak Itu contoh Lebih Gancak Wak Bak Kawan Juh Orang Awam Tapi Menjago Sembayang Karena Bahwa Sungguh Nya Lianna Suhbah Suhbata Man Yarda An Nafsihi Karena Bahwa Sungguh Men sahabati Siman Yang Reda Yusiman Dari Pendirinya Siman Wa Ikana Aliman Dan Sekalipun Jika Adu Yusiman Badanya Alim Sarun Mahada Sahrun Saru Mahdin Laka Jahe Sama Tumato Bagi Engkau Dimansahabati Orang Alim Mensahabati Orang Yang Rida Dari Dirinya Sekalipun Orang Alim Jadi Walaupun Apalaginya Orang 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 Jahil Itu Membawa Dampak Yang Negatif Kediri Pengaruh Yang Gatif Lianna Lianna Sohbata Tuk Siru Karena Bahwa Sungguhnya Sohbah Itu Persahabatan Itu Bahwa Sungguhnya Memberi Bekas Fata Fatak Fatak Tasibu Minhu Hazal Wasfi Mangka Memperoleh Engkau Dari Padonya Seorang Itu Akan Ini Sifat Al-Khadithi Ini Sifat Yang Habis Persahabatan Persahabatan Tadi Berpengaruh Nabi Mengatakan Kalau Kita Bakawan Dengan Orang Yang Menjual Minyak Wangi Maka Setidaknya Awak Bisa Kepercik Dari Bau Wangi Atau Bau Harum Hadis Dasar Bukan Kepatah Persahabatan Itu Mempengaruhi Karena Itu Calik Calik Orang Yang Akan Kita Jadikan Sahabat Fasara Ilmuhu Wairu Nafi Ullak Fasara Ilmuhu Wairu Nafi Ullaka Fitah Zibi Nafsika Maka Jadi Ilmunya Si Alim Itu Ba Jadinya Indah Memberi Manfaat Bagi Engkau Pada Membersihkan Jiwa Engkau Membersihkan Diri Engkau Wajah Luhu Dan Jahilnya Si Alim Itu Alladzi Aujaba Ridha'ahu Annafsihi Alladzi Nanjahil Yang Mewajibkan Jahil Itu Akan Ridha'nya Si Alim Dari Dari Perdirinya Si Alim Barul Laka Ba Jadinya Mudarat Bagi Engkau Gayatal Idrar Akan Sempurna Kesudahan Mudarat Jadi Si Alim Punya Ilmu Ilmunya Tadi Karnonya Redha Dari Dirinya Redha Dengan Dirinya Ilmunya Tadi Nggak Akan Memberi Manfaat Kepada Kita Sebagai Sahabat Dan Kejahilannya Jahilnya Jahil Tentang Yaitu Karnonya Redha Dari Dirinya Berarti Jahil Kejahilannya Tadilah Yang Memberi Mudarat Kawa Jadi Maka Malah Mudarat Yang Mudarat Yaitu Kesudahan Mudarat Mudarat Yang Sempurna Waka'an Nahu Dan Seolah-olahnya Si Alim Itu Infatahu Al-ilmu Bi'uyu Bin Nafsihi Hatta Yarda Anha La Ilma Indahu Dan Seolah-olahnya Si Alim Itu Jika Lupui Akan Ya Si Alim Itu Ilmu Dengan Aib Dirinya Si Alim Sehingga Redha Ya Si Alim Itu Daripadanya Diri Bahkan Seolah-olahnya Tidak Ilmu Pada Sisinya Si Alim Di Si Alim Tadi Itu Orang Yang Alim Dengan Ilmu Yang Zahir Tapi Tidak Sampai Tidak Melanjutkan Ilmu Tidak Melanjutkan Mempelajari Ilmu Tasawuf Nyo Rida Dengan Dirinya Nyo Puas Hati Dengan Dirinya Amako Si Olah-olah Kata Pengarang Artinya Artinya Nyo Tidak Memiliki Ilmu Yang Berkaitan Dengan Untuk Mengetahui Kekurangan Diri Aib Diri Ikulah Yang Menyambi Sumber Atau Faktor Nyo Redha Dengan Dirinya Dikarenanya Tidak Ada Ilmu Yang Untuk Mengetahui Aib Diri Itu Mako Kata Pengarang Seolah-olah Orang Alim Tadi Orang Yang Alim Yang Seolah-olah Nyo Tidak Punya Ilmu Faliza Kol Mako Karni Berkata Pengarang Fa Ayu Ilmun Li Alimin Yarda An Nafsihi Mako Barang Manoko Ilmu Bagi Orang Alim Yang Redha Di Orang Alim Daripada Dirinya Orang Alim Basawaknya Bailimu Apu Namo Itu Masa Orang Bi Ilmu Redha Dari Dirinya Bailimu Apu Namo Itu Wasuh Wasuhbatu Man Layarda An Nafsihi Wa Inkana Jahilan Dan Barang Lomen Sahabati Siman Yang Tidak Redha Yusiman Dari Pendirinya Siman Sekalipun Jika Ada Yusiman Itu Badanya Orang Jahil Artinya Orang Yang Awam Dengan Ilmu Agama Tidak Redha Dengan Dirinya Khairu Mahdin Bayak Ba'alah Baramulo Bayak Samato Matu Wa Fihak Kullu Fa Kullul Fa'idah Dan Padonyo Sahabat Anan Padonyo Dapatnya Persahabat Anan Padonyo Setiuk Tiuk Fa'idah Artinya Banyak Fa'idah Yang Bisa Kita Dapikan Mensahabati Orang Yang Tidak Redha Dengan Dirinya Sekalipun Orang Tadi Itu Adalah Orang Awam Orang Yang Tidak Ahli Di Ilmu Agama Tapi Pada Praktik Mempraktik Mengamalkan Ilmu Tasawuf Lian Nat Tab'a Diperangai Diperangai Yudiri Atih Mengasihi Mengikut Biman Tastah Sinu Dengan Siman Yang mengatakan Bayi Siman Halahu Akan Lakunya Siman Jadi Yang Pertama Teori Apa Pergaulan Itu Perangai Itu Mencuri Dari Perangai Artinya Perangai Itu Bisa Memindah Bisa Mempengaruhi Atau Dengan Kata Lain Seseorang Bisa Terpengaruh Oleh Perangai Orang Yang Dipergaului Perangai Temannya Perangai Sahabat Di Uang Yang Tidak Pak Judi Misalnya Pak Kawan Pak Judi Bisa Lo Jadi Seorang Penjudi Badi Aja Coba Lo Sete Orang Yang Tidak Peminum Misalnya Memang Keras Bisa Jadi Orang Yang Peminum Kalau Berkawan Orang Peminum Disebaliknya Orang Yang Tidak Baik Bisa Jadi Baik Kalau Berkawan Dengan Orang Baik Kemudian Wa Wanafsu Majbulatun Ala Kubil Iktidai Biman Tastah Sinu Halau Dan Baram Mula Diri Itu Baru Diperangaikan Atih Mengasihi Mengikut Dengan Siman Yang Mengatukan Bayi Siman Akan Lakui Siman Jadi Kalau Awak Menidolakan Seseorang Atau Basuh Kini Tidak Kalau Awak Menidolakan Seseorang Maka Awak Cenderung Untuk Mengikutinya Jelilah Orang Yang Menidolakan Artis Artis Itu Diidolakan Maka Seseorang Itu Akan Banyak Dipengaruhi Atau Mengikuti Gaya Hidup Dari Sang Artis Tersebut Fasara Jahlu Gairu Barin Laka Maka Jadilah Jahilnya Si Orang Jahil Itu Baya Jadinya Indah Memberimu Darat Bagi Engkau Wa Ilmuhu Alladzi Awjab Adama Ridaihi An Nafsihi Nafi Allaka Gayatan Nafi Dan Ilmunya Sijahil Allazinan Ilmu Ia Mewajibkannya Ilmu Itu Akan Adam Ridanya Sijahil Dari Perdirinya Sijahil Ba'allah Baramullah Ba'ajadinya 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 Memberi Mufat Bagi Engkau Akan Kesudahan Mufat Di Orang Jahil Tadi Go Maksudnya Jahil Dengan Ilmu Syariat Artinya Orang Awam Awamnya Ilmu Syariat Tadi Tidak Akan Memberi Mudarat Kawar Walaupun Awam Di Ilmu Syariat Awamnya Tadi Itu Jahil Tadi Tidak Akan Memberi Mudarat Kawar Di Di Sisi Lain Ilmunya Si Jahil Apa Ilmunya Ilmunya Yaitu Tidak Reda Dengan Dirinya Dimang Orang Jahil Tadi Tidak Tidak Reda Dari Dirinya Itu Berarti Tidak Ilmu Ilmunya Si Jahil Yaitu Yang Dengan Ilmu Tadi Tidak Reda Tidak Itu Memberi Manfaat Kepada Kita Sebagai Sahabat Dengan Manfaat Yang Banyak Waka'an Nahu Iza Alima Bi'uyu Bin Nafsihi Hatta Lam Yarda Anha Lajah Lu In Lajah La Indahu Dan Seolah Olahnya Si Jahil Apabila Tahu Dengan Aib Diri Sejahil Sehingga Tidak Reda Dengan Daripadanya Diri Bahasa Olahnya Tidak Jahil Pada Sisi Sejahil Tidak Ado Jahil Duh Dekarnonya Tahu Dengan Aib Diri Tadi Itu Seolah Sejahil Bukan Orang Bukan Orang Jahil Waliza Kala Wa Ayyujahlun Lijahilin Layarda An Nafsihi Dan Baramana Kau Jahil Bagi Orang Jahil Yang Tidak Redai Orang Jahil Daripada Dirinya Orang Jahil Malo Jahil Namu Itu Sahabat Tidak Cermudah Jahil Apapulo Namu Itu Orang Yang Padah Tidak Reda Dari Dirinya Artinya Orang Jahil Yang Tidak Reda Dengan Dirinya Itu Tidak Jahil Namunya Tidak Orang Alim Di Anahu Iza Halshal Lahu Hazal Ilmi Hazal Ilmu Shara Lajah La Indah Kena Bos Pekerjaan Apabila Hasil Bagi Sejahil Ini Ilmu Baal Apabila Jadi Sejahil Itu Tidak Jahil Pada Sisi Sejahil Hatta Iyata Darrara Iyata Darrara Iyata Darrara Bihi Muhalita Tuhu Hatta Inggu Mudarat Dengan Yosi Jahil Itu Orang Yang Mempergauli Yang Mencampuri Si Jahil Lajah Sinantu Haji Sudah Indah Lajah Tulisannya Setelah Indah Jelah Lajah Sebagian Ketika Jelah Lajah Dalam Pelu Anah Ya Tadarraru Ya Tadarraru Tadarrara Ya Tadarraru Tadarruran Itu matan bina itu malin Apa itu Apa itu malin Bab Tafa Tafa'ul Tafa'ala ya Tafa'alu Tafa'ulan Tadarrara ya Tadarraru Tadarruran Fatakuna Suhubat Fatakuna suhubatuhu Khairan Mahdan Manku adullah mensahabati sejahil itu Baadunya baik Sama tu-ma tu Manku baramlo tanwin Padokatunya pengarang Akato Ilmin Wajahlin Nah detirin Tidak Fa'ayu ilmin Li'alimin Di bawah Wa'ayu jahlin Li jahilin Manku baramlo tanwin Padokatunya pengarang Akato'ilmin Wajahlin Ba'alah baramlo bagitan Wiyak Bagi Mempermacamkan Bagi Mempermacamkan Menjadikan bermacam-macam Satu macam Ilmu Satu macam Jahil Artinya Manku barammanoko ilmu Yang mufa'at Dan barammanoko jahil yang Memberi mudarat Dibandingkan Tak setiuk ilmu Itu yang Bermanfaat Kiroir Tak setiuk jahil itu yang Mudarat Memberimu Memberi mudarat Jadi Iko adalah Pengarang Mencubu Mencalik Orang Halim Dengan ilmu yang Zahir Tetapi Tidak Mempelajari Atau Tidak Mengamalkan Ilmu Tasawuf Nah itu Akibatnya Akibatnya apa Bahkan Orang awam Yang Mempelajari Dan mengamalkan ilmu tasawuf itu lebih Lebih baik Daripada orang Yang Alim Ilmu yang Zahir Tapi Tidak Mengetahui Tentang Ilmu Tasawuf Diakibatnya itu Akibatnya Reda dari Dirinya Artinya Ilmu Yang Zahir Tadi itu Tidak Memberi Mahfad Keput dirinya Dia Wapun Di Dekian Nasihat Dek Pengarang Agar Jangan Menasihat Jangan Mensahabati Orang Yang Seperti Itu Dia Artinya Apa Kalau Sampai Ilmu Yang Zahir Itu Kajil Sampai Jadi Masih Bahaya Jadi Dan ilmu tasawuf itu Hukum Pelajarnya Adalah Fardu Ain Setiap Bukan Hanya Orang Alim Dan Ilmu Yang Zahir Tapi Setiap Orang Islam Itu Setiap Muslim Wajib Mempelajari Ilmu Tasawuf Sebab Sahabat Ilmu Tasawuf Itu Adalah Berkaitan Dengan Bahawa Untuk Mengenal Aib Diri Cacat Diri Kekurangan Diri Kelemahan Diri Kekotoran Hati Sipat Sipat Hati Yang Tercelah Kalau Allah Kenal Maka Insyaallah Bisa Bisa Di Diobati Bisa Dibersihkan Kalau Ilmu Yang Zahir Mufikih Itu Hanya Baru Sampai Bisa Menunaikan Ketundukan Yang Zahir Kewajipan Yang Zahir Baru Sementara Allah Menuntut Untuk Melaksanakan Ubudiyah Batin Berarti Itu Dimulai Dengan Tahali Kemudian Baru Dilanjutkan Dengan Tahali Jalan Kajinya Enak Terima kasih Terima Terima kasih. 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 Terima kasih.